Upaya mendukung pencapaian herd immunity bagi anak Indonesia, pemerintah Kabupaten Madiun bersama TNI Angkatan Laut menggelar serbuan vaksin anak. Ribuan anak usia 6 tahun hingga 11 tahun mendapat vaksin dosis pertama. Pemerintah Kabupaten Madiun gencar melaksanakan vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi kali ini bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Vaksin anak dosis pertama ini digelar di Sekolah Dasar Negeri Garon 02, Kecamatan Balrejo, Kabupaten Madiun. Dalam vaksinasi ini disediakan seribu dosis vaksin Sinovac untuk anak usia 6 tahun hingga 11 tahun. Agar proses vaksin cepat, TNI AL menurunkan 30 tenaga medis. Lagi vaksin ya? Takut nggak? Takut. Sakit nggak? Nggak sakit. Rasanya gimana selesai suntik? Kek di gigit semut. Kek di gigit semut? Ini vaksin keberapa? Baru pertama ini ya? Takut nggak? Takut nggak tadi? Nggak. Rasanya gimana di vaksin? Apa? Rasanya gimana di vaksin? Nggak sakit karena ya nggak... Nggak sakit. Nggak sakit ya? Nggak. Kita punya target, namanya ada vaksin untuk anak-anak. Kita mempunyai syarat-syaratnya, pasti kita laksanakan bantu pemerintah daerah. Nah, kebetulan ini yang minta kan Kabupaten Madiun. Kebetulan pas kita juga akan suka tadi meresimikan yang apa namanya? Monumen. Sekaligus kita laksanakan vaksin. Biar sama-sama. Apa? Ini seribu yang hari ini. Ya nanti kalau ini kurang, ini dari SDSD semuanya. Nanti kalau belum, makanya tadi mau buati. Kalau ada vaksin lagi, infokan kita, kita punya sana berasarana, punya nages, akan kita bantu. Digilarnya vaksin anak bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok pada generasi yang menjadi masa depan bangsa. Di mana mereka bisa segera sekolah tatap muka dengan normal. Tova Pradana, JTV Madiun.